Tengah mencuatnya fenomena desa fiktif di Kabupaten Kona Wieslosi Tenggara, ada pula desa yang berhasil mengelola dana desa. Salah satunya di Gunung Kidul, Yogyakarta. Terdapat sebuah desa yang transparan dalam mengelola dana desa. Pemerintah desa pun membuat papan informasi agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Di tengah maraknya temuan desa fiktif di Kabupaten Kona Wieslosi Tenggara, Desa Logandeng di Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul memiliki cara tersendiri dalam mengelola dana desa yang mencapai ratusan juta rupiah. Pemerintah desa Logandeng sendiri menerapkan sistem yang transparan dan bertanggung jawab agar pengelolaan dana desa Logandeng terserap baik oleh masyarakat. Untuk setiap proyek dana desa diberikan papan informasi mengenai total anggaran dan proses pembangunan. Di setiap papan informasi juga diberikan denah, tata letak, dan juga proyeksi waktu pengerjaan agar proyek yang ada dapat diawasi langsung oleh warga. Kita pengelolaan dana desa, ini semuanya secara transparan, Pak. Profesional, sesuai dengan petunjuk berda-perbuk yang ada. Terus, dana desa ini semua masyarakat bisa mengakses baik melalui value yang saya pasang ataupun bisa langsung melihat kegiatan yang dilancanakan bersebut dari dana desa ini. Dana desa yang diterima desa Logandeng setiap tahunnya selalu mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, total dana desa mencapai 700 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019, jumlah dana desa yang diterima sama yaitu mencapai lebih dari 800 juta rupiah. Penyerapan dana desa ini difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat, mulai dari pembangunan fisik sebesar 60 persen, sedangkan sisanya sebesar 40 persen digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Di parga masyarakat desa Logandeng, sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah desa sekolah desa Logandeng bahwa pelaksanaan dana desa yang diawal dari proses perencanaan itu diterima secara terlamparan. Dan itu dilaksanakan mulai dari musdes RKPDES, kemudian pada saatnya menghasilkan RKPDES, kemudian dari RKPDES itu nanti diberikan menjadi anggaran pendapatan dan menjadi desa Logandeng. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, AINews melaporkan.